Halo Jumpa lagi di vlog saya di Semihanto Sekarang kita berada di posisi di Pantai Waduro Pasca banjir up kemarin Dan sekarang masyarakat segini Sedang mengalirkan air sungai Air larinya masuk ke sungai Jadi Jadi sawah-sawahnya Biar tidak banjir lagi Untuk lebih jelasnya Kita ikuti berikutnya Oke, check it out Masnya dari mana? Asli Jember Asli Jember Makasih mas ya Ayo mbak Enak-enak Nah, kita sekarang sedang mau menyampaikan orang yang bikin sungai Sungai Yang air lautnya Bisa kembali ke laut Yang masuk ke darat Ini pasca banjir kemarin teman-teman Tuh Tuh Akhirnya mulai naik lagi tuh 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 Mas masih Halo, selamat pagi mas Nah, ini Proses banjir kemarin sampai di mana mas? Sampai di timur sana pak Di sawah-sawah pak Sampai di sawah-sawah Sawahnya habis semua Sawahnya habis tenggelam? Ya Terus itu maksudnya bikin apa itu mas? Ya, bikin parin mas Buat Air asin di luar Air asinnya naik di sawah Air asinnya naik di sawah mas? Air asin juga naik Air asin juga naik Panjir Jadi dari air payau malah Iya, payau Kayu lagi air asin Asin ya Terus Akhirnya mati tanturan ya mas? Tidak mati kakek Belenanya pak Wah, ini kebap banyaknya mas Berarti naik wakil barang Duh Tidak mati Kamu yang mati Jangan mati Tak mati Tak mati Tidak mati Tidak mati Tidak mati Tidak mati Tidak mati Tidak mati Nah, ini lah teman-teman Ini air off nya nih Bila dipisah ini berarti biar airnya bisa kembali lagi ke laut karena sudah masuk ke daratan, ke sawah-sawah penduduk jadi ini kerja kotong royong nah itu airnya mulai mengalir yang di sawah-sawah itu ini dengan bapak kampung kita dari mana mas? dari Jemberaja mas ini bikin apa mas? ini kita jebol muara sungai yang tertutup karena banjir kemarin itu ya? dampak banjir kemarin itu muara sungai ini tertutup sehingga air air laut yang sudah terlanjur masuk ke persawa nelayan itu tidak bisa keluar berarti sampai masuk ke sawah pak? itu ada sekitar 40 hektare mungkin yang terendam air sampai saat ini berarti airnya otomatis tanamannya mati pak? tanamannya semuanya jelas sudah mati ketika ini proses ini tidak segera dilakukan mereka tidak akan bisa segera mengolah tanahnya begitu kita tahu bahwa air tidak bisa keluar ya ini segera langkah satu-satunya adalah ini segera dialirkan kalau tidak dibuang dikeluarkan lewat sini ya tidak bisa itu jadi kan sebagai Kepala Dusun Kepala Dusun Kepala Dusun Sudah menghubungi pihak Pemda? kalau kita minta bantuan pihak Pemda terkait ini itu akan butuh waktu yang sangat lama jadi ini butuh waktu yang cepat jadi ini alternatif sebenarnya alternatif saya pikir ketika masyarakat petani bisa berjalan bersama-sama bisa kompak insya Allah semua ada jalan luarnya jadi ini masyarakat sekitar gotong royong pak ya ya ini sudah gelombang yang kedua mas berarti ada dua gelombang atau tiga? tadi mulai habis subuh itu ada gelombang pertama berarti ini sudah dimulai habis subuh pak ya berarti ini gelombang yang kedua ini sudah gelombang kedua dan alhamdulillah air sudah mulai mengalir kalau air sudah mulai mengalir begini ini biasanya tambah lama tambah lebar dengan sendirinya kemudian pasir akan ikut ke laut dengan disedot sampai desil ini pak ya ini tadi kita awalnya pakai desil karena kesulitan dulu ya karena air sudah mengalir dengan alami saja sampai kemudian dengan bapak siapa? dengan Pak Ngadi di Kepala Kampung Patulo ya di Kepala Kampung Patulo ya berarti disawalnya juga ada ikannya pak? iya jadi tanamannya mati banyak ikannya ya sabar pak ya nah ini kan benjana alam kita sendiri gak minta pak ya jadi tetangnya tiba-tiba pak ya iya dan ini saya pikir dengan seperti ini kita lebih bisa meningkatkan gotong royong semangat gotong royongan itu tetap masih bisa tanam tetap dialihkan iya pak ya terus ini kok kecil bikinnya pak? iya nanti dengan sendirinya akan tambah besar oh gitu ya berarti airnya sudah berkurang banyak nih pak ya? iya berarti tadi penuh jembatan sampai disini penuh? yang kalau disini gak bisa penuh yang penuh itu disawah oh yang penuh disawah ya? yang penuh disawah berapa hektare tadi pak sawahnya? ada sekitar 30 hektaren gila waktu sampai hotel itu? sampai ke timur mas sampai ke timur mas sampai di sebelah utaranya ternak ayam yang gede tuh? iya tapi rumah-rumah penduduk disini gak ya? iya berarti yang dilewati sungai aja pak ya? yang dilewati sungai yang paling rendah iya dan ini sudah terjadi biasanya ketika ada gelombang pasang yang sangat besar kemudian dibaringi dengan hujan yang nganung deras ya biasanya seperti ini dan langkah alternatif yang terbagi ya seperti ini sudah berarti ini pertama yang dilakukan atau sudah berapa kali? ini sudah tiga kali sudah tiga kali karena terlalu tinggi kita minta bantuan ke Pemkap oh ini karena masih bisa diatasi ya? iya karena sekarang bisa diatasi oleh warga kita kerja bantuan oke 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 ini orang-orang lagi kerja bakti ini ini sampai ke bibir Pantai Watulu loh teman-teman jadi ini buat parit buang air hehehe penggova konek kutuk enak masyo ini paritnya teman-teman pos mengalir Masya Alhamdulillah Masya sawai mulai saat masih Oh habis berkurang tetap di bagian ini ya inilah teman-teman kondisi sawahnya ya Allah ini semuanya air out ini tuh dengan kedalaman yang lumayan nih tuh jagung aja sampai tenggelam teman-teman tuh sampai ke timur teman-teman Hai tuh aku aja lewat air ini yuk Allah tuh ini teman-teman pastikan pertaninya teman-teman pada ini radius sekitar lima sekitar tiga kilo-an kemudian dari pan bibir pantai ini teman-teman ya Allah teman-teman tuh kemudian nih ambas nanti di tuh ini biar airnya tidak mengalir nih Bismillahirrahmanirrahim ya Allah tuh teman-teman panjir nih tuh ada ikannya juga tuh ikan lautnya tuh eh gila ini airnya berubah jadi asin nih teman-teman Tuh nih gubuknya setengah tenggelam ini teman-teman ya Allah sepanjang mata memandang tuh semuanya jadi semuanya jadi air sawahnya tenggelam jadi kolam renang semuanya ini teman-teman tuh ini kalau nggak dibersin jadi karam tariknya pada sebagian dari tanami jagung disama petani teman-teman teman-teman itu lah namanya bencana ya Allah ini tuh lewat mana nih teman-teman Bismillahirrahmanirrahim ya Allah di sini eh petaninya nggak ada di sini tapi tidak jadi di bibir pantai itu buang air yang ada di sini jadi percuma di sawah nggak bisa ditanami ini ya Allah oke teman-teman ya cukup sampai di sini dulu ya ponas nih jangan lupa di like, subscribe, dan komen Assalamualaikum Tuh sepanjang mata memandang tuh ya Allah ini jagung ada ikan lautnya tuh kecil-kecil teman-teman tanaman jagung ada ikan lautnya ini menghitung hari mati teman-teman karena mengandung garam semua Assalamualaikum selamat menikmati